Pemisah pasangan suami istri tersangka penipuan dengan modus penyalur tenaga kerja keluar negeri di Kabupaten Sumedang berhasil disiduk Satreskim Pores Sumedang. Dari tangan Pak Sutri tersebut, petugas berhasil mengamankan beberapa barang bukti untuk melancarkan aksinya. Sepasang suami istri berinisial RS dan Y yang merupakan tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berhasil ditangkap Satuan Rasar Sekriminal Pores Sumedang Provinsi Jawa Barat. Modus tersangka yakni mengiming-imingi korban dengan gaji sebesar 3 juta per bulan sebagai pekerja salon di Dubai. Namun ironisnya, para pekerja migran ilegal tersebut justru dibawa ke Suriah dan setibanya di Suriah korban malah ditelantarkan. Kepada polisi tersangka RS mengaku aksinya itu sudah dilakukan kepada 11 orang korbannya, namun 9 orang diantaranya telah pulang ke tanah air. Tersangka RS pun mengaku dirinya akan mendapatkan upah sebesar 3 juta dari hasil merekrut satu orang korbannya. Terkait hal tersebut, pihak kepolisian akan menyelidiki lebih dalam dan kini kedua korban berinisial LAD dan NSP saat ini telah berada di kantor KBRI untuk proses kepulangan ke tanah air. Sementara itu, orang tua dari korban TPPO meminta Gubernur Jawa Barat dan Bupati Subedang dapat membantu kepulangan anaknya lantaran anaknya yang diketahui bernama Lia Agustina tengah dalam keadaan sakit. Ada berhasil mengungkap terkait pemindap pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Bupati Subedang. Di mana dari perkara TPPO ini di Boros Subedang berhasil mengungkap dari dua laporan polisi yang kita terima. di mana memang tersangkanya sama, yaitu pasangan berdua istri, primisial Y dan juga RS. Untuk perkara yang pertama, yaitu gimana yang persangkutan, tersangka ini merekrut korban saudara LAD sekitar bulan September tahun 2022 menawarkan pekerjaan kepada korban untuk dipekerjakan di Dubai sebagai pekerja salon. Namun di dalam prosesnya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mana hanya cek kesehatan, kemudian langsung diperangkatkan, dan juga diperangkatkannya bukan ke Dubai, tapi ke Suria. Dan di sana korban tidak ada kejelasan tentang lantung, sehingga berupaya menghubungi sampai ke pihak keluarganya, kemudian melapor ke kita, dan kita tidak melanjuti melaporan penyelidikan. Kedua korban saat ini berada di KPRI dalam proses pemulangan ke Indonesia. Hasil penyelidikan dan juga penyelidikan oleh keterangan dari para saksi atau tersangka juga, bahwa memang kedua tersangka ini dijanjikan apabila berhasil merekrut keluarga Indonesia untuk diperangkatkan sebagai pekerjaan Indonesia di luar negeri itu mendapatkan upah 3 juta rupiah. Dan ini kita masih melakukan penyelidikan jaringannya ke mana. Saya mohon kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sumedang, saya mohon anak saya diperlangkan secepatnya. Saya mohon. Sekarang anak saya dalam keadaan sakit. Saya mohon banget, mohon banget saya. Terima kasih. Saya semua jajaran yang telah membantu saya. Saya banyak-banyak terima kasih. Kau kerja di Dubai, terap dua tahun, kau bilang kerja di salon, ternyata di oper ke Syria, ke negara kongkri. Atas perbuatannya pasangan suami istri tersebut dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 4, dan atau pasal 10, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang TPPO, dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun, dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda 600 juta rupiah. Sementara tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, kedua tersangka terancam paling lama 10 tahun penjara, serta denda 15 miliar rupiah.